Anak naga, Bulim Hang Yun, jilid sembilan. Tai Suhu, tanya Tan Giyok Chu. Bagaimana keadaan paman tua itu dia sudah meninggal, sahut Tio Sem Hang singkat. Haaah Tan Giyok Chu terbelalak. Paman tua itu sudah meninggal dia, Tio Sem Hang mengangguk dengan wajah murung. Dadanya terpukul oleh semacam ilmu pukulan aneh entah ilmu pukulan apa itu Tai Suhu, aku terlambat membawa paman tua itu kemari, sehingga Tan Giyok Chu menundukkan kepala. Gadis kecil Tio Sem Hang menghela nafas. Engkau tidak terlambat membawanya pulang, sebab muridku itu masih sempat mengucapkan beberapa patah kata, paman tua itu mengucapkan apa tanya Tan Giyok Chu. Dia mau memberitahukan tentang orang yang melukainya, namun sudah tidak keburu, hanya mengucapkan hiat saja, jawab Tio Sem Hang sambil menggeleng-gelengkan kepala, hiatan Giyok Chu bingung. Tai Suhu tahu apa artinya Tio Sem Hang tersenyum getir. Aku sama sekali tidak tahu apa artinya. Ah ah ah, Tio Sem Hang menghela nafas panjang, itu merupakan suatu teka-teki. Aku justru tidak habis pikir, bagaimana In Li Hang bisa bentrok dengan orang itu. Mungkinkah In Li Hang mengetahui rahasia orang itu, maka In Li Hang dibunuh untuk menutup mulutnya itu memang mungkin, sahut Giyok Chu. Guru, perlukah kami pergi menyelidikinya akan diruntingkan nanti, ujar Tio Sem Hang, kemudian memandang Tan Giyok Chu seraya bertanya. Gadis kecil, apa rencanamu sekarang Tai Suhu, aku mau berangkat ke kuil Sio Lim Sye menyusul kakak Han Liong, jawab Tan Giyok Chu sambil menundukan kepala. Aku, aku rindu sekali kepadanya, MGM M.M.Tio Sem Hang manggut-manggut. Baiklah apabila engkau berjumpa Han Liong, beritahukan kepadanya bahwa kami di sini sangat rindu kepadanya, yaa, Tan Giyok Chu mengangguk sekaligus berpamit. Bab 17 berjumpa dan mencurahkan isi hati. Di jalanan gunung Siao Sitsan, tampak seekor kuda berjalan santai seorang gadis remaja duduk di punggungnya sambil menengok ke sana kemari menikmati keindahan alam di gunung itu. Bukan main cantiknya gadis remaja itu siapa dia? Tidak lain adalah Tan Giyok Chu. Berselang beberapa saat, terdengarlah suara gemuruh air terjun. Tampak beberapa buah air terjun di gunung seberang, sedangkan kuda itu terus mendaki setelah melewati beberapa tikungan, tampak sebuah kuil yang amat megai itulah kuil Siao Lim Sye. Mudah-mudahan kakak Han Leong masih berada di dalam kuil itu ucap Tan Giyok Chu dalam hati, lalu ia meloncat turun dari punggung kudanya. Ia menambatkan kudanya di sebuah pohon, setelah itu barulah mendekati pintu kuil itu. Oni Tohut ucap salah seorang Huo Sio yang sedang menyapu di situ. Nona, Taiso Tan Giyok Chu tersenyum. Aku ingin bertanya, apakah Tio Han Leong berada di dalam kuil maaf, aku tidak tahu, jawab Huo Sio itu. Kalau begitu Tan Giyok Chu melangkah ke arah pintu kuil itu. Aku akan ke dalammu untuk menemui Hang Tio, ketua, Nona Huo Sio itu segera menghadangnya. Oni Tohut kaum wanita dilarang masuk di kuil kami, apa Tan Giyok Chu tertegun? Kenapa kaum wanita dilarang masuk ini adalah peraturan kuil Siao Lim Sye, turun temurun sudah hampir seribu tahun, Huo Sio itu memberitahukan. Aku tidak peduli peraturan itu, ujar Tan Giyok Chu. Pokoknya aku harus masuk Nona, engkau berani menghadangku Tan Giyok Chu melotot. Oni Tohut aku, aku, Huo Sio itu berdiri mematung di tempat Tan Giyok Chu melangkah ke dalam pintu itu sayup, sayup didengarnya suara liam keng, membaca doa, dan di saat itu pula muncul beberapa Huo Sio tingkatan Goan, yang semuanya menatapnya dengan tajam. Oni Tohut ucap salah seorang Huo Sio yang bergelar Goan Liang. Kenapa Nona begitu lancang memasuki kuil kami? Ayo cepat keluar aku ingin menemui Hang Tio, sahutan Giyok Chu. Kalau begitu, silakan Nona menunggu di luar saja ujar Goan Liang Huo Sio menegaskan. Jika Nona tidak mau keluar, kami terpaksa, kuil Siao Lim Sye sangat terkenal di kolong langit, tapi para Huo Sio-nya justru tidak tahu aturan. Kalau kalian berani mengusirku, aku pun terpaksa melawan. Omi Tohut ucap Goan Liang Huo Sio harap Nona mentaati peraturan kuil kami. Aku ingin bertanya, kenapa kaum wanita dilarang masuk di kuil Siao Lim Sye? Tanya Tan Giyok Chu mendadak sebab kuil Siao Lim Sye adalah tempat tinggal para Huo Sio. Jawab Goan Liang Huo Sio kalau ada kaum wanita memasuki kuil Siao Lim Sye, berarti godaan bagi kami. Hai 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 Tan Giyok Chu tertawa geli lucu sekali. Sebetulnya godaan tersebut timbul dari dalam hati kalian seandainya tiada kaum wanita kemari. Namun kalian membayangkan kaum wanita, itu pun sudah merupakan suatu godaan, bahkan juga merupakan dosa bagi kalian. Omi Tohut, Goan Liang Huo Sio menundukkan kepala. Di saat bersamaan, muncullah Kong Ti Seng Cheng. Begitu melihat Tan Giyok Chu, padri tua itu terbelalak Omi Tohut ucapnya sambil mengerutkan kening. Nona kecil, kenapa engkau memasuki kuil kami tidak boleh ya sahut Tan Giyok Chu? Memang tidak boleh Kong Ti Seng Cheng tersenyum peraturan di sini, kaum wanita dilarang masuk. Kalau begitu, peraturan itu harus dihapus, ujar Tan Giyok Chu. Lokong Ti Seng Cheng menatapnya. Kenapa peraturan itu harus dihapus? Peraturan yang tak masuk akal, maka harus dihapus, sahut Tan Giyok Chu dan bertanya. Pada ritua, aku ingin bertanya. Para Huo Sio menyembahyangi apa di dalam kuil ini Seng Buddha, apakah kaum wanita tidak boleh menyembahyangi Seng Buddha? Tentu boleh kalau begitu, Tan Giyok Chu tertawa kecil. Kenapa kaum wanita dilarang memasuki kuil ini itu Kong Ti Seng Cheng terbungkam. Tadi Huo Sio itu bilang Tan Giyok Chu menunjuk Goan Liang. Kaum wanita memasuki kuil ini merupakan godaan bagi mereka, maka kaum wanita dilarang masuk. Betul, betul Kong Ti Seng Cheng mengangguk padri tua, apakah para Huo Sio Sio Lim Sia tidak pernah membayangkan kaum wanita? Kalau pernah, itu merupakan suatu dosa lo maka percuma melarang kaum wanita memasuki kuil ini, Omi Tohut ucap Kong Ti Seng Cheng sambil menatapnya gadis kecil. Siapa engkau dan mau apa engkau kemari nama ku Tan Giyok Chu aku kemari ingin menemui kakak Han Liang gadis itu memberitahukan. Aku sudah ke Gunung Butong, namun Tai Suhu bilang kakak Han Liang pergi kemari, Omi Tohut Kong Ti Seng Cheng tersenyum. Ternyata engkau ingin menemui Han Liang. Namun sayang sekali, dia sudah pergi bersama Seng Hwei, Seng Hwei siapa dia dia adalah, ketika Kong Ti Seng Cheng mau menjelaskan, mendadak terdengar suara seruan. Kong Ti Seng Cheng Seng Hwei datang menghadap air muka Kong Ti Seng Cheng langsung berubah di saat bersamaan berkelebat sosok bayangan kehadapan Kong Ti Seng Cheng, kemudian berlutut di situ. Omi Tohut Kong Ti Seng Cheng tercengang. Seng Hwei, Kong Ti Seng Cheng, aku kemari mohon pengampunan, ujar Seng Hwei sambil menangis terisak-isak aku telah salah membunuh para huasiyos yaulin siye, aku minta dihukum Omi Tohut ucap Kong Ti Seng Cheng. Kini engkau telah sadar akan kesalahanmu, maka aku harus mengampunimu, Omi Tohut Seng Hwei, bangunlah terima kasih. Seng Cheng, Seng Hwei bangkit berdiri, paman panggil Tan Giyok Chu mendadak di mana kakak Han Liang. Padri tua itu bilang kakak Han Liang pergi bersamamu. Dia berada di mana sekarang nona kecil Seng Hwei terbelalak, siapa engkau namaku Tan Giyok Chu, gadis itu memberitahukan. Kakak Han Liang adalah kawan baikku, oh oh Seng Hwei manggut-manggut dia lelah meninggalkan tempat tinggalku, katanya mau ke desa-kedesa mana ke desa Hoan, oh wajah Tan Giyok Chu langsung berseri. Dia menuju ke rumahku, aku harus segera pulang, Tan Giyok Chu membalikan badannya, lalu melangkah pergi. Nona kecil, siapa gurumu tanyanya? Di balik Ciong Lemsan, terdapat kuburan mayat hidup, burung Raja Wali dan pasangan pendekar, tidak muncul lagi di dunia Kang Ong Sahut Tan Giyok Chu membaca syair tersebut. Omi Tohut ucap Kong Ti Seng Ceng sambil manggut-manggut itu sungguh di luar dugaan Omi Tohut Tan Giyok Chu memacu kudanya sekencang-kencangnya. Gadis itu tidak membuang waktu, karena ingin cepat-cepat sampai di rumah begitu terbayang Tio Han Liang, gadis itu tersenyum-senyum sendiri. Di kakak tampan, kita akan bertemu, kita akan bertemu berselang beberapa saat kemudian, kuda itu mulai memasuki sebuah rimba, sudah barang tentu larinya agak perlahan. Tiba-tiba berkelebat belasan bayangan ke arah Tan Giyok Chu, kemudian melayang turun di hadapan kudanya. Tan Giyok Chu terkejut dan cepat-cepat ia menghentikan kudanya. Tampak belasan orang berpakaian serba putih, di bagian dada terdapat selaman gambar seekor naga hitam. Hek Lyong Pang lagi, Hek Lyong Pang lagi Tan Giyok Chu mengjeleng-gelengkan kepala. Nona salah seorang berusia empat puluhan memberi hormat. Namaku Libun Nyao, pemimpin regu angin dari perkumpulan Hek Lyong Pang jadi kenapa tanya Tan Giyok Chu dingin. Ketua kami mengutus kami mengundang Nona ke markas, sahut Libun Nyao harap Nona Sudi ikut kami kalau aku tidak mau ikut Nona Libun Nyao menatapnya. Kami terpaksa akan menggunakan kekerasan terhadap Nona Oh Tan Giyok Chu segera meloncat turun dari punggung kudanya. Kemudian menatap Libun Nyao seraya berkata, Aku tidak pernah bermusuhan dengan pihak Hek Lyong Pang, tapi kenapa kalian selalu mencari gara-gara denganku bukankah Nona telah melukai beberapa anggota Hek Lyong Pang sahut Libun Nyao itu dikarenakan mereka ingin membunuh Hakim So, ujar Tan Giyok Chu dan menambahkan, Engkau adalah pemimpin regu angin, seharusnya engkau menghukum anggota yang bertindak sewenang-wenang, justru itu. Ketua ingin bertemu dengan Nona maaf, ucap Tan Giyok Chu. Aku tidak punya waktu karena aku harus segera pulang tidak bisa ikut kalian ke markas kalau begitu, kening Libun Nyao berkerut kami terpaksa menggunakan kekerasan untuk menangkapmu apa boleh buat sahut Tan Giyok Chu sambil menghunus pedang pusakannya. Aku terpaksa melawan baik Libun Nyao manggut-manggut, lalu berseru kepada para anak buahnya. Tangkap dia para anak buah Libun Nyao langsung menyerang Tan Giyok Chu dengan berbagai macam senjata gadis itu bersiul panjang sekaligus berkelit dan menangkis, sehingga terjadilah pertarungan yang amat seru dan tegang. Libun Nyao menyaksikan pertarungan itu dengan metel, tak berkedik perlu diketahui, para anak buahnya rata-rata berkepandaian tinggi, sebab mereka adalah regu angin. Akan tetapi, Tan Giyok Chu adalah murid kesayangan Nyao Sian Sian, yang berkepandaian amat tinggi. Maka walau dikeroyok belasan orang, ia masih dapat bergerak gesit dan balas menyerang. Namun puluhan jurus kemudian, Tan Giyok Chu tampak mulai kewalahan, itu dikarenakan ia kurang berpengalaman, lagi pula mulai lelah. Hahaha Libun Nyao tertawa gelap Nona, lebih baik engkau menyerah omong kosong sahutan Giyok Chu dan terus mengadakan perlawanan. Mendadak terdengar suara bentakan keras yang memekatkan telinga, sehingga mengejutkan semua orang yang ada di situ. Berhenti tampak sosok bayangan melayang turun di hadapan Tan Giyok Chu. Ternyata seorang pemuda berwajah sangat tampan, berusia tujuh belasan tahun. Kenapa kalian mengeroyok seorang gadis tanya pemuda itu sambil menuding para anggota Heo Yong Pang. Anak muda bentak Libun Nyao siapa engkau? Kenapa engkau mencampuri urusan kami kalian mengeroyok seorang anak gadis? Maka aku harus turut campur sahut pemuda itulah berdiri membelakangi Tan Giyok Chu, jadi tidak begitu memperhatikan gadis itu. Akan tetapi, ketika mendengar suara bentakan itu, hati Tan Giyok Chu tersentaki karena merasa kenal akan suara itu otomatis ia terus memperhatikan pemuda tersebut. Hiya dengus Libun Nyao anak muda mungkin engkau belum tahu siapa kami, maka engkau berani bertingkah di hadapan kami tentunya kalian dari perkumpulan golongan hitam kalau tidak kibagaimana mungkin mengeroyok seorang gadis sahut Tio Han Leong dingin. Anak muda siapa namamu Libun Nyao menatapnya tajam. Namaku Tio Han Leong di saat itulah terdengar suara seruan girang. Ternyata Tan Giyok Chu yang berseru sambil mendekati Tio Han Leong. Kakak tampan kakak tampan haa Tio Han Leong tertegur dan langsung membalikan badannya, terus memperhatikan gadis yang di depannya. Engkau, kakak tampan aku adalah adik manismu, engkau sudah lupa ya Tan Giyok Chu tersenyum. Adik manis adik manis, Tio Han Leong tertawa gembira engkau sudah besar dan cantik sekali kakak tampan Tan Giyok Chu tersenyum manis. Engkau pun sudah besar dan bertambah tampan, aku, aku, Hei Bentak Libun Nyao. Kalau mau berpacaran, jangan di sini kalian, adik manis. Tanya Tio Han Leong, siapa mereka, kenapa mereka mengganggumu? Mereka adalah para anggota Hei Leong Pang. Mereka terus memusuhiku, jawab Tan Giyok Chu dan menutur tentang kejadian di Kuli Ho Tek Chin Sin. Maka hingga sekarang pihak Hei Leong Pang terus memusuhiku, oh oh Tio Han Leong manggut-manggut. Adik manis, engkau jangan khawatir aku akan membantumu mengusir mereka, anak muda ujar Libun Nyao sambil mengerutkan kening. Lebih baik engkau jangan turut campur urusan ini, sebab ketua yang mengutus kami mengundang nona itu ke markas pokoknya kalian tidak boleh mengganggunya tegas Tio Han Leong. Ayoh, cepatlah kalian enyah dari sini. Hahaha Libun Nyao tertawa gelap. Anak muda, engkau memang ingin cari penyakit pemimpin regu angin itu lalu memberi aba-aba kepada para anak buahnya, dan seketika juga mereka menyerang. Kakak tampan, engkau tidak pakai senjata tanya Tan Giyok Chu sambil mengayunkan pedang pusakanya menangkis serangan-serangan itu. Cukup dengan tangan kosong saja, sahut Tio Han Leong sambil tersenyum, sekaligus menggunakan ilmu Kian Pun Tai Lo Ie Kini Tan Giyok Chu tampak bersemangat sekali, sehingga Giyok Likiam Hoat yang dikeluarkannya itu bertambah lihai dan dasyat. Kira-kira puluhan jurus kemudian, belasan anggota Heo Leong Pang mulai terdesak berhenti seru Libun Nyao mendadaklah tahu kalau pertempuran itu dilanjutkan, para anak buahnya pasti celaka. Oleh karena itu, ia menyuruh mereka berhenti, kemudian mendekati Tio Han Leong sambil memberi hormat. Kepandayanmu sungguh mengagumkan. Kami tidak sanggup melawan kalian berdua, maka akan kulaparkan kepada ketua, sampai jumpa Libun Nyao dan para anak buahnya segera meninggalkan tempat itu, sedangkan Tio Han Leong dan Tan Giyok Chu masih berdiri di situ, lalu saling memandang. Kakak tampan panggil Tan Giyok Chu dengan suara rendah dan mesra. Adik manis sahut Tio Han Leong sambil menatap lembut. Tak disangka kita bertemu di sini, kakak tampan, kini kita sudah besar. Betulkah engkau tetap menyukaiku tentu, Tio Han Leong mengangguk bagaimana engkau terhadapku tanyanya. Aku, aku menyukaimu melebih dulu, sahutan Giyok Chu perlahan sambil menundukan kepala. Dulu aku menyukaimu, kini, justru mencintaimu. Adik manis Tio Han Leong menggenggam tangannya. Aku pun mencintaimu. Kedua orang tuamu sudah tahu itu. Oh, Tan Giyok Chu tersenyum gembira. Kakak tampan, kepandainmu bertambah tinggi. Lalu adik manis Tio Han Leong tersenyumilmu. Pedangmu sungguh lihai dan hebat. Aku kagum sekali. Oh, Tan Giyok Chu tertawa dan memberitahukan. Kakak tampan, aku menyusulmu ke gunung Butong dan siaulim. Siaulim siya adik manis Tio Han Leong menggelenggelengkan kepala. Kenapa engkau tidak menunggu di rumah saja aku? Aku rindu sekali kepadamu. Maka adik manis, aku pun rindu sekali kepadamu. Syukurlah kita berjumpa di sini. Oh, ya Tan Giyok Chu memberitahukan. Paman tua bernama In Li Heng telah meninggal. Apa bukan main terkejutnya Tio Han Leong? Kakak In telah meninggal ia. Tan Giyok Chu mengangguk dan menutur tentang kejadian itu. Siapa yang melukai kakek In Mat Le, Tio Han Leong mulai basah. Entahlah Tan Giyok Chu menggelengkan kepala. Su Chow Mu bilang, sebelum menghembuskan nafas penghabisan. Kakek In menyebut hiat, entah apa artinya Su Chow Mu juga tidak tahu apa artinya ya Su Chow Mu tidak tahu sama sekali. Menurut aku, ujar Tan Giyok Chu. Itu mungkin julukan orang yang melukai kakek In. Sayang kakek In keburu menghembuskan nafas penghabisan. Maka tiada waktu untuk menyebut lengkap julukan itu NGMM Tio Han Leong manggut-manggut. Orang itu pasti berkepandaian tinggi sekali kalau tidak. Bagaimana mungkin bisa melukai kakek In sebab kakek In berkepandaian tinggi sekali. Tadi benar, Tan Giyok Chu menganggu kita harus menyelidikinya kelak sekarang kita harus pulang. Hahaha mendadak terdengar suara tawa. Kemudian muncul seorang pemuda yang ternyata Ooyang Bun, murid kesayangan Tongko Ai Oaye Sandin. Nona kecil, tak disangka kita bertemu di sini, saudara Ooyang Tan Giyok Chu tersenyum. Mari ku perkenalkan, dia adalah kakak Hon Leong, Ooyang Bun menatap Tio Hon Leong dengan penuh perhatian, lama sekali barulah ia memberi hormat. Saudara Hon Leong, selamat bertemu namaku Ooyang Bun, saudara Ooyang, sahut Tio Hon Leong sekaligus balas memberi hormat. Selamat bertemu saudara Ooyang tanyatan Giyok Chu. Bukankah engkau pergi ke kota raja bersama gurumu di tengah jalan aku kabur, Ooyang Bun tersenyum. Sebab aku, aku ingin menemuimu, kenapa engkau ingin menemuiku, tanya Tan Giyok Chu heran. Karena, wajah Ooyang Bun agak kemerah-merahan. Aku, aku rindu sekali kepadamu, eh Tan Giyok Chu mengerutkan kening. Engkau, sementara Tio Hon Leong diam saja. Nona kecil, ujar Ooyang Bun berterus terang. Sejak pertama kali bertemu denganmu, aku, aku sudah suka kepadamu. Wajahmu terus muncul di pelupuk mataku, maka aku, saudara Ooyang, Tan Giyok Chu menggeleng-gelengkan kepala terima kasih atas perhatianmu. Tapi aku sudah punya kekasih, Nona, engkau sudah punya kekasih. Wajah Ooyang Bun berubah pucat. Pemuda inikah kekasihmu ya Tan Giyok Chu mengangguk? Dia memang lebih tampan dariku, kalian berdua merupakan pasangan yang serasi. Tetapi, Ooyang Bun menatap Tio Hon Leong dalam-dalam belum tentu kepandainya lebih tinggi dariku. Aku ingin menguji kepandainya, saudara Ooyang, Tan Giyok Chu menghela nafas panjang. Saudara Hon Leong tanya Ooyang Bun bernada menantang. Beranikah engkau bertanding denganku, saudara Ooyang Tio Hon Leong tersenyum lembut. Engkau harus tahu, sejak kecil aku dan Giyok Chu sudah merupakan kawan baik, sedangkan engkau baru kenal dia walau aku baru kenal dia, namun aku sudah jatuh cinta kepadanya, sahut Ooyang Bun. Karena dia bilang engkau adalah kekasihnya, maka aku ingin mengujihmu saudara Ooyang, Tio Hon Leong menggeleng-gelengkan kepala. Tidak ada artinya kita bertanding, hahaha terdengar suara tawa yang memekatkan telinga, mendadak muncul seorang tua, yang tidak lain tongkoai Ooye Subin. Muridku, kenapa engkau tidak mau ikut guru ke kota Raja Guru Wajah Ooyang Bun tak sedap dipandang? Aku kini engkau sudah bertemu gadis cantik itu, tapi kenapa wajahmu masih masam begitu tongkoai WNG Garuki Garu Kepala? Guru, jangan terus bergurau aku lagi kesal nih, sahut Ooyang Bun. Kesal tongkoai tampak bingung. Gadis cantik itu sudah berada di hadapanmu, tapi kenapa engkau masih kesal dia sudah punya kekasih Ooyang Bun memberitahukan, itu membuat hatiku terasa sakit sekali, pemuda itukah kekasihnya? Tanya tongkoai sambil menatap Tio Hon Leong dengan penuh perhatian. Ya, Ooyang Bun mengangguk oleh karena itu, aku ingin bertanding dengan pemuda itu bagus, bagus tongkoai tertawa gembira. Pemuda itu kelihatan berisi juga. Engkau memang harus bertanding dengan di ahahaha, pamantua Tan Giyokcu mengerutkan kening, seharusnya pamantua mencegah, tapi sebaliknya malah setuju. Bagaimana siya itu cuma bertanding, bukan bertarung mati-matian, sahut tongkoai. Lagipula belum tentu kekasihmu itu akan kalah, jadi engkau tidak perlu cemas, tapi, Tan Giyokcu menggelenggelengkan kepala. Anak muda tongkoai menatap Tio Hon Leong dengan matel, tak berkedip engkau memang tampan, sayang kenapa agak pengecut? Ciampuai Tio Hon Leong mengerutkan kening. Kenapa Ciampuai bilang aku agak pengecut sebab, tongkoai tertawa. Engkau tidak berani bertanding dengan muridku. Nah, bukankah engkau agak pengecut Ciampuai jangan salah paham. Aku bukan pengecut, ujar Tio Hon Leong memberitahukan. Melainkan aku tidak mau bertanding dengan murid Ciampuai, sebab tiada gunanya kami bertanding, menguji kepandayan masing-masing, sahut tongkoai dan melanjutkan. Juga menambah pengalaman kalian, itu sangat bermanfaat bagi kalian berdua. Aku akan jadi wasit pokoknya tidak akan berat sebelah Ciampuai, Tio Hon Leong menggelenggelengkan kepala. Aku, anak muda, potong tongkoai cepat. Kalau engkau tidak mau bertanding dengan muridku, berarti engkau pengecut. Hahaha, Ciampuai hati Tio Hon Leong mulai panas. Baiklah aku akan bertanding dengan muridmu, tapi hanya menggunakan tangan kosong saja, bagus, bagus tongkoai manggut-manggut. Kalian bertanding cukup dengan tangan kosong saja. Ayo, kalian cepat mulai Tio Hon Leong dan Ouyang Bun berdiri berhadapan, kemudian mulai mengerahkan lewakang masing-masing. Anak muda, engkau boleh menyerang duluan seru tongkoai. Sebar engkau lebih muda dari muridku maaf ucap Tio Hon Leong pada Ouyang Bun, lalu mulai menyerangnya dengan ilmu taik kek run. Anak muda tongkoai tertawa. Haha, ternyata engkau murid butong pi sementara Ouyang Bun yang diserang itu berkelit dengan cepat sekali, kemudian mulai balas menyerang, maka pertandingan itu menjadi seru menegangkan. Tan Giyok Chu menyaksikan pertandingan itu dengan penuh perhatian, gadis itu yakin Tio Hon Leong akan menang. Tak terasa pertandingan itu sudah lewat puluhan jurus, namun mereka berdua terus bertanding seimbang. Tongkoai kelihatan penasaran sekali karena muridnya masih belum dapat mengalahkan Tio Hon Leong. Muridku serunya memberitahukan, gunakan ilmu bu sungguin, tiada suara ada bayangan, kenapa tongkoai menyuruh muridnya mengeluarkan ilmu tersebut? Ternyata dengan ilmu itu, tongkoai telah mengalahkan Song Man Kiao Ouyang Bun segera mengeluarkan ilmu tersebut menyerang Tio Hon Leong. Itu membuat Tio Hon Leong mulai terdesak hahaha Tongkoai tertawa gembira, namun kemudian justru terbelalak itu dikarenakan mendadak Ouyang Bun balik terdesak oleh tangkisan dan serangan Tio Hon Leong. Wajah tong seketika berubah agak pucat dan segera berseru, berhenti Tio Hon Leong dan Ouyang Bun langsung berhenti. Mereka tidak mengerti kenapa Tongkoai menyuruh mereka berhenti bertanding. Anak muda Tongkoai menatap Tio Hon Leong dengan tajam sekali. Engkau adalah kakak seperguruan gadis itu bukan? Tio Hon Leong menggelengkan kepala. Anak muda Tongkoai tampak tidak senang. Engkau jangan membohongi aku, sebab aku mengenali ilmu silatmu itu, Tiam Poe Tio Hon Leong tersenyum. Bukankah tadi Tiam Poe juga mengatakan aku adalah murid Butong Pei karena engkau menggunakan ilmu tai kekun. Namun barusan engkau mengeluarkan ilmu Kiu Impekut Jiao, itu adalah ilmu rahasia Nonayo Siam Sian atau guru gadis cantik ini, Tiam Poe. Barusan aku memang mengeluarkan ilmu tersebut, sahut Tio Hon Leong jujur. Tapi aku bukan kakak seperguruan Giyokcu. Kalau Tiam Poe tidak percaya, silakan bertanya kepadanya pamantua ujar untuk Tan Giyokcu. Kakak Hon Leong memang bukan kakak seperguruanku. Aku sendiri pun bingung, bagaimana dia bisa ilmu rahasia perguruanku. Oh Tongkoai terbelalaki kemudian menatap Tio Hon Leong saya bertanya, Anak muda, siapa yang mengajarmu ilmu Kiu Impekut Jiao itu Bibi Cijak-Cijak siapa diagumam Tongkoai lalu bertanya, Anak muda, siapa ayahmu ayahku adalah Tio Buki HAAH mulut Tongkoai ternganga lebar. Pantas kepandayanmu begitu tinggi sudah ya muridku kalah, guru Ooyang Bun tampak tidak senang. Aku belum kalah muridku, ujar Tongkoai sungguh-sungguh kalau pertandingan itu dilanjutkan, engkau pasti kalah kenapa tanya Ooyang Bun penasaran. Sebar engkau tidak akan sanggup menghadapi ilmu Kiu Impekut Jiao itu, guru, Sudahlah tandas Tongkoai lalu berkata kepada Tio Hon Leong. Anak muda, pertandingan barusan itu akan dilanjutkan ke lak-ha-ha-ha-ciam po-wee, muridku Tongkoai menarik Ooyang Bun kemudian melesat pergi seraya tertawa gelaki Hahaha anak muda, muridku akan bertanding denganmu lagi kelak-ha-ha-ha, Tio Hon Leong menggeleng-gelengkan kepala, sedangkan Tan Giyokcu menatapnya dengan penuh rasa heran. Kakak tampan, tanyanya dengan suara rendah siapa yang mengajarmu Kiu Impekut Jiao Bibi Cijak, Bibi Cijak, Tan Giyokcu kelihatan kurang percaya mungkin Cijak bukan nama asli bibimu itu, Bibi Cijak itu memang bernama Ciu Cijak, dia juga tinggal di pulau Hanghuang Tu Tio Hon Leong memberitahukan. Berapa usianya sekarang? Empat puluhan, kalau begitu, Tan Giyokcu menggelengkan kepala. Dia bukan Kue Imelon, Bibi Buruku, adik manis Tio Hon Leong tertegun. Engkau masih punya bibi guru ya, Tan Giyokcu mengangguk. Kemudian menceritakan juga tentang Kue Imelon, berdasarkan apa yang didengarnya dari gurunya. Bibi guruku berusia lima puluhan, Ohi Tio Hon Leong manggut-manggut. Adik manis, gurumu kenal ayahku, guruku sudah memberitahukan, Tan Giyokcu tersenyum. Sesungguhnya guru mencintai ayahmu, tapi pada waktu itu ayahmu sudah punya kekasih, ternyata begitu Tio Hon Leong juga tersenyum. Tapi ayahku tidak menceritakan tentang itu mungkin ayahmu tidak tahu. Sebab guruku mencintainya secara diam-diam, ujar Tan Giyokcu dan menambahkan, karena ayahmu sudah punya kekasih, maka guruku menjauhinya, Oh Tio Hon Leong manggut-manggut kakak tampan, mari kita berangkat ajak Tan Giyokcu baik Tio Hon Leong mengangguk. Kemudian mereka meloncat ke atas punggung kuda. Beberapa hari kemudian, Tio Hon Leong dan Tan Giyokcu sudah memasuki desa Hoan. Betapa gembiranya gadis itu, karena sebentar lagi akan bertemu kedua orang tuanya. Tan Giyokcu membelokan kudanya memasuki pekarangan, setelah itu barulah mereka meloncat turun dari punggung kuda itu. Ayah, ibu-ayah ibu, serunya sambil berlari ke dalam rumah. Sedangkan Tio Hon Leong mengikutinya dari belakang dengan wajah ceria Tan Ekseng dan Lim Soad Hong menghambur keluar. Begitu melihat Tan Giyokcu berserilah wajah mereka. Nak panggil Lim Soad Hong. Ibu Tan Giyokcu langsung mendekap di dada Lim Soad Hong. Nak Lim Soad Hong membelainya dengan penuh kasih sayang. Engka sudah pulang bersama Hon Leong, paman, bibi panggil pemuda itu sambil memberi hormat. Han Leong, Tan Ekseng memandangnya dengan penuh kegembiraan, kemudian tertawa gelak. Hahaha, kalian berdua, duduklah, nak di Sik Lim Soad Hong. Tan Giyokcu mengangguk lalu memandang Tio Hon Wong selaya berkata, Kakak tampan, silakan duduk terima kasih. Adik manis Tio Hon Leong tersenyum sambil duduk. Syukurlah kalian telah datang ujar Tan Ekseng. Giyokcu, ibumu terus memikirkan kalian, Nak Lim Soad Hong tersenyum. Engkau bertemu Hon Leong di gunung Butong ya bukan, Tan Giyokcu menggelengkan kepala. Kami bertemu di tengah jalan, sedang sama-sama menuju kemari. Oh Oh Lim Soad Hong manggut-manggut. Kini kalian sudah berkumpul dan kalian pun sudah dewasa. Nah, bagaimana perasaan kalian berdua maksud Ibu Tan Giyokcu tidak mengerti? Perasaan apa-apakah kalian saling mencinta sahwutu Lim Soad Hong sambil menatap mereka dengan penuh perhatian? Ibu, wajah Tan Giyokcu langsung memerah. Jawablah dengan jujur aku adalah ibumu, maka engkau tidak usah malu-malu, ujar Lim Soad Hong. Ibu, kami, kami memang saling mencinta, Tan Giyokcu menundukkan kepala dalam-dalam. Bagus, bagus Lim Soad Hong gembira sekali itu yang kami harapkan. Bagus, bagus, hahaha Tan Ekseng tertawa gembira Giyokcu, ceritakan pengalamanmu ketika pergi mencari Han Leong ayah. Aku, Tan Giyokcu memberitahukan, aku telah bentrok dengan pihak Hek Leong Pang. Oh Tan Ekseng mengerutkan kening. Kenapa engkau bentrok dengan para anggota perkumpulan itu? Karena, tutur Tan Giyokcu mengenai semua kejadian itu, bahkan juga tentang Ouyang Bun. Ya, ah Tan Ekseng menghela nafas panjang. Berkecimpung dalam rimba persilatan, tentunya tidak akan terluput dari berbagai kejadian, yang penting kalian berdua harus berhati-hati urusan besar kalian perkecil, dan urusan kecil kalian tiadakan saja ya sahut Tan Giyokcu dan Tio Han Leong serentak. Han Leong, tanya Tan Ekseng. Apa rencanamu selanjutnya? Apakah engkau akan kembali ke Pulau Hang Hwangcu? Mungkin belum, jawab Tio Han Leong, sebab aku masih harus pergi ke Gunung Soatsan untuk mencari Teratai Saiju. Untuk apa Teratai Saiju itu? Tanya Lim Soat Hang heran. Untuk mengobati wajah kedua orang tuaku jawab Tio Han Leong dan menutur tentang kejadian yang menimpa orang tuanya. Oh 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 Tan Ekseng dan Lim Soat Hang manggut-manggut. Kakak tampan, ujar Tan Giyokcu. Kalau engkau berangkat ke Gunung Soatsan, aku harus ikut, adik manis. Tio Han Leong memandang kedua orang tua gadis itu seraya bertanya, bagaimana menurut paman dan bibi kini Giyokcu telah besar, tentunya kami tidak bisa mengetang kebebasannya, ujar Tan Ekseng dan menambahkan, lagi pula kalian sudah saling mencinta, itu membuat kami tidak bisa melarangnya, ayah wajah Tan Giyokcu langsung berseri. Ayah dan ibu memperbolahkan aku ikut kakak tampan ke Gunung Soatsan Yaah Lim Soat Hang tersenyum. Seandainya kami melarang, bagaimana engkau aku tetap ikut, sahut Tan Giyokcu jujur. Nah Lim Soat Hang menghela nafas panjang. Bagaimana mungkin kami melarangmu percumakan ibu, Tan Giyokcu menundukkan kepala. Nah, Lim Soat Hang tersenyum lembut. Dulu ibu pun pernah ikut ayahmu berkelana, akhirnya menetap di desa ini, Giyokcu Tan Ekseng menatapnya dengan penuh kasih sayang. Yang penting, kalian jangan berbuat yang bukan-bukan, setelah berhasil memperoleh teratai salju, kalian berdua harus segera pulang, ya. Tan Giyokcu dan Tio Han Leong mengangguk. Sekarang, Lim Soat Hang tersenyum. Mari kita makan dulu, sebab perut kalian terus berbunyi dari tadi ibu, kami sudah lapar sekali, ujar Tan Giyokcu sambil tertawa kecil. Dari kemarin perut kami belum diisi dengan makanan apapun, Oh Tan Ekseng tertawa gelak. Hampir dua bulan Tio Han Leong tinggal di rumah Tan Giyokcu. Selama itu mereka berdua terus berlatih, terutama ilmu Kiyu Impe Kut Giau. Maka tidak heran, kalau ilmu yang mereka miliki mengalami kemajuan pesat. Adik manis, ujar Tio Han Leong selesai berlatih sudah hampir dua bulan aku tinggal di sini sekarang sudah waktunya kita berangkat ke gunung Soat San, kalau begitu, kita harus memberitahukan kepada kedua orang tuaku, sahut Tan Giyokcu. MGMM Tio Han Leong mangguk-mangguk adik manis, bagaimana kalau kita memberitahukan sekarang baik Tan Giyokcu mengangguk, mereka masuk ke rumah kebetulan Tan Ekseng dan Lim Soat Hang sedang duduk di ruang tengah kalian sudah usai berlatih. Tanya Lim Soat Hang lembut ya Tio Han Leong dan Tan Giyokcu mengangguk kemudian gadis itu berkata, Ayah, Ibu, mau bilang apa? Nak tanya Lim Soat Hang. Kakak Han Leong memberitahukan kepadaku, bahwa dia akan berangkat ke gunung Soat San, Tan Giyokcu memberitahukan. Sudah hampir dua bulan dia tinggal di sini, MGMM Lim Soat Hang manggut-manggut sambil memandang suaminya. Jadi, Tan Ekseng menatap putrinya. Engkau juga mau ikut ke gunung Soat San Kan ya, Ayah Tan Giyokcu mengangguk Han Leong Tan Ekseng memandangnya. Seraya bertanya, kapan engkau akan berangkat besok-besok Tan Ekseng dan istrinya Sating memandang? Lama sekali barulah Tan Ekseng manggut-manggut. Baiklah terima kasih, Paman ucap Tio Han Leong. Tapi kalian harus ingat pesan Tan Ekseng sambil memandang mereka. Setelah memperoleh teratai salju, kalian harus segera pulang ya Tio Han Leong dan Tan Giyokcu mengangguk. Dan juga, tambah Lim Soat Hang. Han Leong, engkau harus baik-baik menjaga Giyokcu ya, Bibi, kalian sudah saling mencinta, tentunya juga harus saling mengerti dan saling melindungi. Tidak boleh terjadi cemburu buta, dan ada apa-apa harus Sating menjelaskan. Tidak boleh diam dan disimpan dalam hati, sebab itu akan menghancurkan cinta kasih kalian. Mengerti ujar Lim Soat Hang? Mengerti, Lo Han Leong dan Tan Giyokcu mengangguk. Tan Ekseng dan Lim Soat Hang memberi nasihat dan pengertian kepada mereka berdua, keesokan harinya berangkatlah mereka menuju gunung Soat San dengan menunggang kuda. Bab 18 Perundingan di Markas He Leong Pang. Sebetulnya siapa ketua He Leong? Ternyata seorang wanita berusia lima puluhan yang masih tampak cantik tapi dingin sekali, La adalah kue in lo atau kakak seperguruan Yosian-Sian. Namun kira-kira 25 tahun lalu, ia telah diusir oleh kedua orang tua Yosian-Sian, karena sering melakukan kejahatan. Dalam kurun waktu selama itu, sama sekali tiada kabar beritanya. Li Bon Yau, kenapa engkau tidak dapat membawa Tan Giyokcu kemaritanya kue in lo sambil menatapnya dingin. Maaf ketua jawab Li Bon Yau. Kami berusaha menangkap gadis itu, tapi mendadak muncul seorang pemuda membantunya, oh kue in lo mengerutkan kening. Siapa pemuda itu dia bernama Tio Han Leong. Kepandainya tinggi sekali, maka kami tidak sanggup melawannya, Li Bon Yau memberitahukan dengan kepala tertunduk HMM dingus kue in lo dingin oh ya, bagaimana dengan tugasmu mengundang si Mo Bu Yung Ho kemarita menyatakan pasti memenuhi undangan ketua, jawab Li Bon Yau dia akan datang secepatnya, bagus, bagus kue in lo tertawa gembira. Kalau si Mo bersedia bergabung dengan kita, berarti Heo Yung Pang bertambah kuat, betul, ketua, Li Bon Yau mengangguk. Juga berarti secara resmi Heo Yung Pang berdiri dalam rimba perselatan ujar kue in loon. Nama Heo Yung Pang harus sejajar dengan Xiao Lim Pei, Buton Pei atau Kepang. Pokoknya Heo Yung Pang harus menguasai seluruh golongan hitam, ketua tanya Li Bon Yau mendadak, bagaimana seandainya si Mo tidak mau bergabung dengan kita berarti dia musuh kita sahut kue in loon singkat. Oh ya, engkau harus menyelidiki siapatan Giyok Chu dan Tio Han Leong, ya. Ketua, Li Bon Yau mengangguk. Di saat bersamaan, terdengarlah suara seruan di luar yang saling menyusul bergemal ke dalam markas Heo Yung Pang. Si Mo dan muridnya sudah datang, si Mo dan muridnya sudah datang, wajah kue in loon langsung berseri. Kemudian ia bangkit dari tempat duduknya dan terdengarlah suara tawa yang memekakkan telinga. Hahaha Ketua Heo Yung Pang, aku kemari memenuhi undanganmu tampak si Mo berjalan ke dalam bersama seorang pemuda berusia 18an. Pemuda itu cukup tampan, tapi wajahnya pucat bias dan tak berperasaan. Selamat datang, si Mo ucap kue in loon sambil tertawa gembira. Silakan duduk terima kasih. Terima kasih, ucap si Mo sambil duduk lalu memperkenalkan. Ketua Heo Yung Pang, ini adalah murid kesayanganku, namanya kue in loon. Oh kue in loon manggut-manggut. Ketua Heo Yung Pang, terimalah hormatku ucap kue in loon. Sambil memberi hormat. Duduklah sahut kue in loon. Terima kasih ucap kue in loon lalu duduk. Si Mo kue in loon menatapnya. Bagaimana keputusanmu tentang usulku? Bukankah engkau bilang akan dipikirkan? Hahaha si Mo tertawa gelap. Memang sudah kupikirkan sekaligus ku pertimbangkan. Jadi bagaimana keputusanmu ketua Heo Yung Pang, sahut si Mo serius. Tentunya engkau tahu, aku ada tah ketua golongan hitam. Seandainya aku bersedia gabung dengan Heo Yung Pang, lalu siapa yang menjadi ketua akan kita rundingkan bersama? Sahut kue in loon sambil tersenyum, kemudian menyuruh Li Bun Yau menyajikan makanan dan minuman untuk menjamu si Mo dan muridnya itu. Setelah semua makanan dan minuman disajikan, mulailah mereka bersantap sambil berselang. Hahaha si Mo tertawa seraya berkata, terus terang aku sangat menyukai Pek Yun Kok, lemhah awan putih, ini sebab tempat ini tenang dan amat rahasia. Siap pula markas Heo Yung sungguh aman berada di lembah ini benar, kue in loon juga tertawa, kemudian mereka berselang lagi. Si Mo siapa yang akan menjadi ketua, engkau atau aku begitu, si Mo mulai serius. Kita berdua ternaksa harus bertanding untuk menentukan kepandayan siapa yang lebih tinggi, Oh oh kue in loon manggut-manggut. Aku mengerti maksudmu, siapa yang lebih tinggi kepandayannya, dialah berhak jadi ketua, bukan ya, si Mo mengangguk yang lebih rendah kepandayannya tentunya menjadi wakil ketua. Engkau setuju itu kera yang paling adil, kue in loon mengangguk dan bertanya, kita menggunakan senjata atau tangan kosong untuk bertanding cukup dengan tangan kosong saja, sahut si Mo baik kue in loon manggut-manggut bagaimana kalau kita mulai bertanding sekarang tidak usah terburu-buru, si Mo tertawa perut kita masih kenyang, tidak baik bertanding sekarang. Kita harus duduk beristirahat sejenak, setelah itu barun kita mulai bertanding, kue in loon tersenyum sejenak kemudian, mereka saling memandang dan manggut-manggut. Nah, ujar si Mo sambil bangkit berdiri sekarang kita boleh mulai bertanding, baik, kue in loon juga bangkit berdiri. Mereka berjalan ke tengah-tengah ruangan itu, lalu berdiri berhadapan dan saling memberi hormat. Si Mo ujar kue in loon sambil tersenyum. Saat ini aku adalah cuan rumah himaka engkau boleh menyerang duluan, baik, si Mo mengangguk lalu mulai menyerang dengan jurus-jurus biasa. Kue in loon berkelip dengan santai, sementara kuan pek ahim dan li bun ngau menonton dengan penuh perhatian. Lewat 20 jurus, pertandingan itu mulai seru menegangkan, karena si Mo mengeluarkan ilmu andalannya, begitu pula kue in loon. Tampak badan mereka berkelebatan laksana kilat. Kini mereka bertanding dengan sungguh-sungguh. Puluhan jurus kemudian, si Mo mulai mengeluarkan ilmu haho kang, sedangkan kue in loon mengeluarkan ilmu kue in pekut jau. Si Mo menjongkokkan badannya, kemudian mendadak meloncat ke arah kue in loon. Ketua Heo Leong Pang itu tertawa panjang, dan seketika badannya mencelat ke atas. Di saat bersamaan, ia pun menjulurkan jari tangannya ke arah ubun-ubun. Si Mo betapa terkejutnya si Mo la tidak sempat berkelip, maka terpaksa mengangkat sepasang tangannya untuk menangkis pela aak terdengar suara benturan. Si Mo berhasil menangkis serangan itu, namun jari tangan kue in loon berhasil menyentuh ubun-ubunnya, itu pertanda kepandayan kue in loon lebih tinggi. Ketua Heo Leong Pang ujar si Mo sambil memberi hormat. Kepandayanmu lebih tinggi dariku, engkau berhak menjadi ketua, si Mo sahut kue in loon. Terima kasih atas kemurahan hatimu, engkau menjadi wakil ketua, terima kasih, ucap si Mo mereka kembali ke tempat duduk masing-masing, kemudian keduanya mulai berselang lagi sambil tertawa gembira si Mo, kapan engkau akan bergabung di sini tanya kue in loon sambil menetapnya. Hahaha si Mo tertawa gelak tentunya sekarang. Bukankah tadi engkau sudah bilang aku adalah wakil ketua bagus? Bagus kue in loon tertawa gembira. Mulai saat ini, Heo Leong Pang akan menguasai seluruh golongan hitam. Perkumpulan kita akan bersaing dengan Siaulim dan Butong Pei. Betul, si Mo manggut-manggut. Kalau begitu, kita harus meresmikan berdirinya Heo Leong Pang dalam rimba persilatan, setuju, kue in loon mengangguk. Pokoknya kita harus mengembangkan Heo Leong Pang. Di saat mereka berdua sedang bercakap-cakap sambil bersulang, mendadak terdengar suara terikan di luar ada musuh datang, ada musuh datang, suara seruan itu membuat kue in loon dan si Mo saling memandang dengan penuh keheranan, bagaimana mungkin Pek Yun Keh kedatangan musuh sekonyong-konyong berkelebat sosok bayangan merah, disusul pula dengan suara tawa cekikikan. Hai 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 ya si, ada arak wangi kemudian muncul seorang gadis berusia lima belasan berpakaian merah. Gadis itu cantik jelita, namun kelihatan agak liar. Eh 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 kue in loon terbelalak gadis liar, siapa engkau dan mau apa engkau kemari. Hai 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 gadis berpakaian merah itu tertawa nyaring. Engkau adalah ketua hekeliong pang betul kue in loon mengangguk sambil menatapnya dengan penuh perhatian, lah yakin, gadis remaja itu berkepandaian tinggi. Engkau, gadis berpakaian merah itu menunjuk si Mo seraya berkata, Tampangmu begitu seram, engkau pasti si Mo yang amat jahat itu. Hihi hi si Mo tertawa terkepeh kekehit tidak salah, aku memang si Mo yang amat jahat, gadis kecil, mau apa engkau kemari jalan-jalan, sahut gadis berpakaian merah itu sambil tersenyum, kemudian duduk di kursi yang kosong. Eh, kenapa aku tidak disugui arak wangi? Aku ini tamu lolibon yao seru kue in loon. Cepat sungguhkan arak wangi untuk gadis itu ya, ketua libu niob segera menyuguhkan arak wangi untuk gadis berpakaian merah itu. Terima kasih, ucapnya dan langsung meneguk arak wangi itu. Wah sungguh wangi sekali arak ini, gadis liar kue in loon menatapnya seraya bertanya, sebetulnya siapa engkau aku bernama Ciu Lan Hio, usiaku 16 tahun sahut gadis berpakaian merah sementara itu, kuan peahim, murid si Mo itu terus memandang gadis tersebut dengan metel, tak berkedip, bahkan sepasang matanya menyorotkan sinar aneh. Hai hai he Ciu Lan Hio tertawa cekikikan. Pemuda muka pucat, kenapa engkau memandangku dengan kere begitu? Engkau harus tahu loh aku ini bukan anak domba atau anak kelinci, melainkan bunga yang berduri, aku, kuan peahim tergagap-gagap nona, namaku kuan peahim, murid kesayangan si Mo aku tidak tanya sahut Ciu Lan Hio. Nona, aku, kuan peahim menundukkan kepala. Ternyata ia sangat tertarik pada gadis itu. Hai hai he Ciu Lan Hio mau tertawa cekikikan lagi. Dasar pemuda ingitan gurunya jahat muridnya pasti begitu hai gadis liar bentak si Mo dengan wajah merah padam karena gusar siapa gurumu. Kenapa engkau berani kurang ajar terhadapku si Mo sahut Ciu Lan Hio? Orang lain memang takut kepadamu, namun aku tidak terus terang, kepandaianku tidak berada di bawah kepandaianku engkau, si Mo menudingnya dengan tangan agak bergemetar karena emosi sekali. Aku harus menghajarmu tenang si Mo ujar Kwe In Loon. Ternyata diambiam ketua He Keliong Pang itu sangat menyukai Ciu Lan Hio. Dia adalah gadis kecil, tidak perlu diladeni, ketua He Keliong Pang, engkau bernama Kwe In Loon. Kantanya Ciu Lan Mimar mendadak kok, ketua He Keliong Pang terbelalak. Engkau tahu namaku merah membara, muncul cari korban, ujar Ciu Lan Mimar tentunya engkau tahu siapa guruku, bukan haaah wajah Kwe In Loon langsung berubah hebat. Engkau datang dari Kuan CWR, luar perbatasan ya Ciu Lan Mimar mengangguk. Engkau adalah murid nyatanya Kwe In Loon lagi. Betul, Ciu Lan Hio tersenyum. Ingat engkau tidak boleh menyebut nama guruku ya, Kwe In Loon mengangguk. Oh ya, gurumu berada di Tionggoan tidak salah Ciu Lan Hio manggut-manggut. Guruku memang berada di Tionggoan, aku disuruh kemari untuk melihat-lihat. Lan Hio, ujar Kwe In Loon sungguh-sungguh kalau gurumu mau menjadi ketua He Keliong Pang, aku bersedia menyerahkan jabatanku kepadanya guruku sama sekali tidak berniat mau menjadi ketua He Keliong Pang, namun berniat menjadi Bulim Beng Cu, ketua rimba persilatan. Ciu Lan Hio memberitahukan sambil tersenyum oleh karena itu, guruku akan menundukkan ketua Siaulim dan Bu Tong Pei, sebab Siaulim dan Bu Tong Pei sangat terkenal dalam rimba persilatan, Oh oh kwe In Loon manggut-manggut. Lan Hio, kalau engkau bertemu gurumu, tolong sampaikan salamku kepadanya baik. Ciu Lan Hio mengangguk kemudian memandang si Mos Raya bertanya, Kenapa engkau dari tadi terus melototi aku? Tidak senang aku duduk disini? Mau bertarung dengan aku dasar gadis liar tak tahu diri engkau berani kurang ajar terhadapku? Kelihatannya kegusaran si Mos sudah memuncak biar bagaimanapun aku harus menghajarmu tenang si Mos Raya Kwe In Loon. Jangan menimbulkan hal-hal yang tak diinginkan tapi, tenanglah Kwe In Loon memberi isyarat kepadanya, agar tidak sembarangan bertindak guru, ujar Kuan Peahim. Gadis itu masih kecil, guru tidak usah meladeninya, eh si moter belalak temen engkau membelanya. Tentu ada apa-apa ya kan guru, aku, Kuan Peahim menundukkan kepala, oh oh si mo manggut-manggut. Guru tahu, Guru tahu hahaha hei bentak Ciu Lan Hio. Pemuda muka pucat, engkau jangan bilang jatuh hati kepada ku lo nona Ciu, Kuan Peahim menatapnya dengan mata berbinar-binar aku memang sudah jatuh hati kepadamu, hai hai hei Ciu Lan Hio tertawa cekikikan. Hatimu mau jatuh di mana terserah, pokoknya aku tidak akan menerima hatimu itu nona Ciu, Kuan Peahim tampak kecewa sekali. Kalau begitu, bagaimana kalau kita berteman tak usah ya sahut Ciu Lan Hio, kemudian bangkit dari tempat duduknya. Ketua Hei Leong Pang, terima kasih untuk arah ku wangi itu, aku mau pergi, sampai jumpa kelak Lan Hio, pesan kue ing leon. Jangan lupa sampaikan salamku kepada guru mu cerwet amat sih sahut Ciu Lan Hio, lalu melesat pergi laksana kilat. Nona Ciu, seru Kuan Peahim memanggilnya. Jangan melupakan aku, murid gendeng si mau menggeleng-gelengkan kepala, gadis itu sudah jauh, percuma engkau berseru memanggilnya, dia tidak akan dengar, ak-a-a-ah Kuan Peahim menghela nafas panjang, guru, aku sudah jatuh hati kepadanya dasar murid gendeng si mau menggeleng-gelengkan kepala lagi. Gadis itu tidak mau memungut hatimu, itu berarti dia tidak akan mencintaimu. Aku punya kaya, ujar Kuan Peahim, Simo, ujar Kue Inlon serius. Jangan memikirkan yang bukan-bukan terhadap gadis itu, kenapa Simo heran. Simo, Kue Inlon menggeleng-gelengkan kepala. Engkau tidak tahu siapa guru gadis itu. Kalau engkau tahu, pasti akan melarang muridmu mendekatinya, siapa guru gadis itu aku tidak berani menjubut nama maupun julukannya, sahut Kue Inlon memberitahukan. Mekipun kita berdua bergabung, mungkin masih tidak sanggup melawannya, apa Simo terbelalak. Itu bagaimana mungkin pernahkah engkau mendengar tentang Kuan GWA, luar perbatasan tanya Kue Inlon mendadak luar perbatasan Simo mengerutkan kening, kemudian mendadak air mukanya tampak berubah hebat. Merah membara, muncul mencari korban. Apakah dia benar? Kue Inlon manggut-manggut. Haa Simo kelihatan terkejut sekali, kemudian memandang muridnya seraya berkata, Peahim, pokoknya engkau tidak boleh mendekati gadis berpakaian merah itu. Kenapa tanya Kuan Peahim? Kalau engkau sudah tidak menyayangi betok kepalamu, silakan mendekatinya sahut Simo. Guru, diam Simo menatapnya tajam. Jangan cari penyakit, lebih baik engkau jauhi gadis itu ya, Guru, Kuan Peahim mengangguk sekonyong-konyong terdengar suara tawa yang agak keras bergema ke dalam rumah itu, kemudian terdengar pula stupit seruan. Ketua Heo Yongpang, bolehkah kami masuk? Haa Haa Simo tertawa gelap Tongko Ai, Lam Hie silakan masuk ke buah bukan main terdengar suara seruan lagi. Kim Simo sudah menjadi setengah tuan rumah di sini. Haa Haa, Maka aku berani mempersilahkan kalian masuk. Sahut Simo ayo masuk. Jangan malu-malu berkelebat. Tiga sosok bayangan ke dalam, ternyata adalah Tongko Ai, Oai Ye Su Bin, Lam Hie To'an Tianhie dan Ouyang Bun. Murid Tongko Ai silakan duduk ucap Kuei In Lon sambil menatap mereka terima kasih, ucap Tongko Ai dan Lam Hie kemudian mereka bertiga duduk. Libun Yau, cepat suguhkan arak wangi untuk mereka ujar Kuei In Lon. Ya, Ketua, Libun Yau segera menyuguhkan arak wangi untuk mereka. Haa Haa, Lam Hie tertawa gelap terima kasih, terima kasih sungguh mengembirakan hari ini, perutku akan diisi dengan arak wangi. Haa Haa, kalian berdua berjanji untuk kemari. Tanya Kuei In Lon sambil tersenyum. Tentunya kalian ingin bergabung dengan kami, bukan Ketua Hek Liyong Pang, Sahut Tongko Ai setelah meneguk arak wangi yang disuguhkan. Libun Yau, aku dan Lam Hie tidak berjanji kemari, hanya kebetulan bertemu di mulut lembah awan putin, maka kami bersama kemari. Oh, Kuei In Lon manggut-manggut. Kalian berdua mau bergabung dengan kami tanyanya. Seandainya kami mau bergabung, lalu apa jabatan kami? Tongko Ai balik bertanya sambil tersenyum. Kini Simo adalah Wakil Ketua Sahut Kuei In Lon memberitahukan. Kalau kalian mau bergabung dengan kami, otomatis kalian sebagai pelindung hukum dan pelaksana hukum, cukup tinggi jabatan itu, Tongko Ai manggut-manggut. Tapi kami ke sini hanya ingin melihat-lihat saja, tidak berniat mau bergabung, harap kalian maklum HMM Dengu Simo dingin, jadi kalian kemari ingin mengacau lo Lam Hie tertawa. Kami kemari secara baik-baik, kenapa engkau malah bilang kami mau mengacau? Kalau bicara yang benar, jangan asal bicara Lam Hie Simo melotot. Walau engkau keturunan Lam Titoan Hang, ya, tapi aku tidak takut kepadamu lo aku tidak suruh engkau harus takut kepadaku, namun kalau engkau ingin bertarung denganku tentu aku bersedia ujar Lam Hie dan menambahkan, engkau jangan terus melotot, nanti sepasang biji matamu akan meloncat keluar engkasi mo berkertak gigi. Hahaha Lam Hie tertawa gelak, bagaimana? Engkau mau bertarung sekarang atau tunggu beberapa tahun lagi sesuai dengan perjanjian kita terserah sahut simo baik Lam Hie manggut-manggut. Kita tunggu beberapa tahun lagi, barulah kita berempat bertanding di puncak gunung Heng San HMM Dengu Simo dingin. Aku pasti akan merobohkan kalian semua, lihat saja nanti eh, 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 mendadak tongkul ay menengok ke sana kemari. Siapa yang kentut barusan gurau ou yang bun mengendus? Kok bau sekali, itu adalah kentut yang luar biasa, hahaha tongkul ay tertawa gelak, biasanya orang kentut melalui pantat, tapi kentut yang barusan itu melalui mulut, maka lebih bau tongkul ay bentak simo yang kena sindir. Engkau hihihi tongkul ay tertawa terkekeh-kekeh, mau menantangku berkelah ya? Baik simo manggut-manggut karena kita sudah ada perjanjian, maka lebih baik yang maju sekarang murid kita setuju. Tongkul ay memandang muridnya muridku, beranikah engkau bertarung dengan pemuda muka pucat itu? Kenapa tidak sahut? Oh yang bun sambil tertawa belum bertarung mukanya sudah begitu pucat, apalagi sudah bertarung, HMMM dingus kuan pek ahim dingin dan sekaligus bangkit berdiri jangan banyak bacot, mari kita bertarung saja haha oh yang bun tertawa. Aku memang lagi kesal, maka engkau akan kuhajar oh kuan pek ahim menatapnya dingin. Aku pun lagi kesal, maka akan ku lampiaskan padamu bagus, bagus oh yang bun tertawa lagi ayo, mari kita berkelahi sampai unjol-benjol HMM dingus kuan pek ahim dingin. Mereka berdua saling memandang, lalu berjalan ke tengah-tengah ruangan tersebut dan berdiri berhadapan, setelah itu mendadak mereka saling menyerang dan memukul dengan tidak karuhan. Buuk duuk pelakak mereka berkelahi mirip anak kecil, tentunya membuat tercengang semua orang. Murid gendeng tegur tongko ay sambil menggaruki garu kepala. Kenapa kalian berkelahi dengan kek begitu pek ahim seru simo dengan wajah padam? Kenapa engkau? Kek begitu caramu bertarung guru, oh yang bun menggeleng-gelengkan kepala, begitu pula kuan pek ahim. Mereka saling memandang. Kenapa engkau tanya kuan pek bun? Aku sedang kesal gara-gara seorang gadis, sahut oh yang bun memberitahukan. Sama, ujar kuan pek ahim. Tadi ada seorang gadis berpakaian merah kemari. Aku tertarik dan sekaligus jatuh hati. Tapi dia tidak mau menerima hatiku, sama, sahut oh yang bun. Belum lama ini aku jatuh cinta kepada seorang gadis, namun dia sudah punya kekasih, kita senasib, sudahlah, kita tidak perlu bertarung lagi, ujar kuan pek ahim. Baik oh yang bun mengangguk mereka berdua kembali ke tempat duduk. Tongkoai dan Simo menatap murid masing-masing dengan mati melotot. Murid gendeng Tongkoai menggeleng-gelengkan kepala. Engkau telah mempermalukan guru-tahu guru, aku, oh yang bun menundukan kepala, sementara Simo juga menegur dan mencaci muridnya. Engkau adalah murid Simo, tapi justru tak berguna Simo menudingnya, gara-gara gadis berpakaian merah itu, engkau tak bersemangat mengangkat nama gurumu. Engkau berkelahi dengan kera, tidak karuan, sehingga mukamu benjol-benjol begitu macam, hu sungguh memalukan guru. Kuan pek ahim menundukan kepala. Hahaha mendadak lemhiai tertawa. Gelaki pertandingan tadi telah berakhir dengan seri murid Simo bonyok-bonyok, sedangkan murid Tongkoai pun benjol-benjol. Hahaha pertandingan tadi akan dilanjutkan. Kelak sekarang kami mohon diri. Hahaha, Tongkoai dan muridnya langsung melesat pergi. Lemhiai pun ikut melesat pergi sambil berseru sampai jumpa Kuei Inlo dan Simo tetap duduk di tempat setelah Lemhiai. Tongkoai dan muridnya melesat pergi, mereka berdua pun saling memandang. Sayang sekali ujar Kuei Inlo menghela nafas panjang. Mereka tidak mau bergabung dengan kita kalau mereka bergabung dengan kita, Heo Yong Pang Pasti Jaya, sambung Simo Ohya, Sudika Hengkau mengajar muridku beberapa macam ilmu pukulan baik, Kuei Inlo manggut-manggut. Sebab kelak dia harus mengalahkan murid Tongkoai itu, terima kasih, ucap Simo sambil memberi hormat. Sama-sama, Kuei Inlo tersenyum. Muridmu juga boleh dikatakan muridku juga, sebab kita sudah dalam satu perkumpulan, begitu pula muridku, betul, Simo mengangguk sambil tertawa gelak. Hahaha, terima kasih, ketua, ucap Kuan Pek Ahim kepada Kuei Inlo. Pek Him Kuei Inlo menatapnya dalam-dalam. Lebih baik engkau jangan memikirkan gadis berpakaian merah itu, sebab gurunya, kenapa gurunya tanya Kuan Pek Hun cepat. Muridku Simo menggeleng-gelengkan kepala. Engkau jangan bertanya sekarang, kelak akan mengetahuinya, guru kalau kami memberitahumu sekarang, itu malah akan membahayakan dirimu, oleh karena itu, lebih baik engkau jangan tahu, ujar Simo sungguh-sungguh. Ah-ah-ah, Kuan Pek Ahim menghela nafas panjang. Kelihatannya hatinya memang telah tercuri oleh gadis berpakaian merah itu, bersambung ke bagian sepuluh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!